Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Kembali lagi di channelnya Anggi Ilyas Dan kali ini teman-teman kita mau review mobil Aila yang paling standar Alias yang paling murah juga Dan fiturnya paling minim teman-teman Nanti mobilnya rencana mau saya kirim besok ke customer Ah, ini dia teman-teman Ini mobilnya Aila Tipo M warna hitam Yuk kita cek teman-teman ya Lanjut pak Oke teman-teman, untuk Aila memang ada beberapa tipe ya Ada tipe yang 1000cc dan ada tipe yang 1200cc nya Nah untuk tipe yang paling standar ini adalah tipe yang 1000cc teman-teman Alias tipe yang M Seluruh bodinya itu sama sebetulnya dengan tipe yang 1200cc nya Kalau yang tipe Aila sebelumnya Itu kan dia agak berbeda ya 1000cc dengan 1200cc Tapi kalau yang sekarang nih new Aila Jadi sama semua Jadi kalian bisa ambil opsi untuk modifikasi mobil Aila nya teman-teman Oke untuk Aila M ini Ini paling standar ya teman-teman ya Ini lampunya masih hologen Ini belum semua headlamp kemudian LED aja belum ya Tapi oke lah, gak apa-apa lah Untuk kalian yang gak terlalu butuh dengan terlalu banyak fitur ya Dan ini ada cover lampu DRL nya Kalian bisa ya modifikasi lah Kasih lampu DRL ya Kemudian ini ada logo Aila disini Dan ini ada grill-grill nya yang lumayan besar juga Sampai ke bawah dan Kalau kita mundur lagi teman-teman Ini masih kelihatan oke ya teman-teman ya Dari posisi depannya Karena dia ada legukan seperti ini teman-teman Kesannya itu kayak tanda panah gitu ya Jadi kelihatan mobil ini lebih keraja kelihatan Dan lebih manis juga Ini dari posisi depannya ya Untuk si Aila ini Oke Kemudian kita kalau cek sampingnya teman-teman Nah ini memang peleknya masih standar ya Dipak kering 13 teman-teman Ban 155 per 80 Oke Standar aja ya Kemudian Ini gak ada pender-pender nya Ground clearance nya hampir 18 cm ya lumayan lah Masih bisa untuk jalan-jalan yang misalkan Agak sedikit Apa ya Berkerikil, batu gitu ya masih oke Dan yang standar lagi Ini yang paling minim teman-teman Spionnya Orang yang ikutnya spion batok ya Tapi ini sudah selaras Sewarna dengan bodi Dan ini sudah ada talang airnya juga Lumayan nih buat Menghalangi maksudnya air Ke dalam teman-teman Apalagi misalkan hujan Pintunya mau dia tarik Kalau kita ke belakang lagi Ya memang gak ada spoilernya Standar ya Tapi ada sharp pin Belum sharp pin Tapi ini fall antenna Ini logo Dehatsu nya Dan ini gak ada wiper belakang Teman-teman Oke lah Lampu belakang semua Send semuanya Hologin semua Gak ada sensor parking juga Jadi memang standar Kalian bisa ngakalinnya ya Pakai Apa ya Beli sendiri mungkin ya Kameranya sensor parkingnya Itu di online-online itu banyak teman-teman Di Tokopedia Di Shopee itu banyak banget Jadi kalian bisa sedikit modifikasi Oke itu dari tampilan luarnya teman-teman ya Dari depan, belakang, dan sampingnya Kita akan cek ke bagian Interiornya Ini agak sedikit Ya untuk kalian yang Gak terlalu berpikir Ke fitur yang terlalu wah Kalian bisa pake yang Tipe M Kalian ini mobil Harganya murah banget Angsurhan juga murah banget Nanti kita kasih Di Akhir video teman-teman ya Untuk Harga serta simulasi Kreditnya Dan Ini promonya juga Lagi keren banget teman-teman Yang pasti murah Tapi Daripada kalian beli motor ya Kalian Mendingin pake ini teman-teman Ini lagi hujan juga Pake mobil ini enak Gak ke hujanan AC dan udah 4 window semua Oke Kita Ke interiornya Ini Kuncinya Sederhana banget Teman-teman Kita buka aja Secara manual Oke Cakep Sudah kebuka Kita Ke cek bagian Interiornya Untuk pintunya Ya Ini sama teman-teman ya Ini Standar pabrik aja Hard plastik juga Sama Ornamendo Ini ada Tombol-tombol Power window Kemudian Buat pengunci jendela Power window nya Ini ada space nya Dan ini ada Cup holder nya Ada space lagi Ya lumayan lah teman-teman ya Ini ada speaker nya Ini oke banget ya Karena mobil ini Cuman harga 130 jutaan aja teman-teman Ini juga lumayan Untuk joket teman-teman Ya Modelnya Model sporty Ada jahitan merah Seperti ini Ini masih Standar ya Modelnya Oke Oke Kemudian Kita masuk ke dalam Ini di kisi-kisi AC nya Masih Standar banget sih Tapi ada Digital-digital ya teman-teman Kayak pintu terbuka Apa lagi Bensin Semuanya ada Indikator disini Ini polos aja ya Setir juga polos aja Gak ada airbag nya Ini model tip nya juga sama Seperti ini model nya Standar ya Ada sanfasernya Dan ini Pelafon nya Blue Drew teman-teman Yang cakep adalah Desain dashboard nya Yang Ini tersisnya sekarang Lebih Berpihak kepada Si pengemudi teman-teman Ini lebih enak nih Oke Ini ada cup holder juga Ada dua Dan ini ada Power outlet Untuk charge Ini yang manual Seperti ini transmisi nya Dan ini Untuk Rem tangannya Ada box nya juga Ini Gak ada airbag nya teman-teman ya Ini standar aja Kita coba Kita start dulu ya Kita nyalahin nih teman-teman Mobil dengan harga Rp130 jutaan Untuk on the route Jakarta Oke Kita mencari kopling dulu Natral Oke Lumayan ya Nukitnya Kita nyalahin dulu teman-teman Oke Seperti ini Mesinnya juga Enak suaranya Dan ada Indikator seatbelt nya Kalau kalian Misalkan belum pakai seatbelt Teman-teman Oke Lumayan ya Untuk Tampilan Dashboard Dan interior nya Kalau kita ke baris kedua Oke Ini juga sama Model nya Hard plastik Dan ini Bukan ini ada Polino juga Ada special Dan ini ada Color light nya juga Ini ada Cap holder nya Ini speaker nya teman-teman Kita masuk Dalam jog nya Nah Ini yang Paling mencolok adalah Untuk tipe M Gak ada headrest nya teman-teman ya Seperti ini Jadi ya Banyak sih kalian bisa Bisa kalian akalan juga sih Banyak kok headrest yang dijual di Online-online tuh banyak Jadi kalian gak usah takut Masuk kesini Dan Lumayan untuk space nya Ya Mobil ini cukup baik Karena mobil ini Bisa dibilang mobil paling termurah Untuk saat ini teman-teman Oke Tapi ada seatbelt juga Lumayan Oke Ini jadi baris keduanya Kita cek Bagasi belakang nya Ini Ini juga lumayan Ada carbonate disini Dan ini ada Wheel rim Atau ada Dove nya teman-teman Untuk velg nya Bagasinya lumayan Cukup Luas teman-teman ya Oke Gila teman-teman Tertarik dengan Aila tipe M yang paling termurah ini Harga 130 jutaan Nanti kita akan Cek preskis harganya teman-teman Jadi kalian tetap tonton Videonya Anggilias Jangan lupa di like Comment dan subscribe Oke teman-teman Tadi udah kita review Dari sisi depan Belakang Dan interiornya Ini merupakan Aila yang Paling Terendah Atau Bisa bilang paling Minim fitur ya teman-teman ya Walaupun minim fitur Tapi tetap AC nya Kemudian power window Itu udah Harus Wajib ada teman-teman ya Untuk mobil Sekarang teman-teman Nah ini oternya 130 jutaan Dan Saya akan kasih Paket Press list Mobil ini yang Paling termurah Kita mulai dari DP Berapa ya Untuk simulasinya 5 juta kali ya Kita mulai dari 5 juta Kalau kalian Dengan DP 5 juta Itu kalian Angsurannya sekitar Berapa? 3,5an ya Sekitar 3,5an teman-teman ya Tapi kalau kalian Mau Naik sedikit Misalkan DP nya Sekitar 16 juta Kalian Angsuran cuma 2,7 46 ribu Selama tenor 5 tahun Teman-teman ya Ini kita berbicara 5 tahun dulu Kalau misalkan Kalian mau tenor Yang lebih panjang Dengan DP Sekitar 21 jutaan Kalian Hanya Mengeluarkan Setiap bulan Angsuran itu cuma 1,9 jutaan Tapi tenornya 8 tahun Itu opsi teman-teman Jadi nanti Yang akan saya tampilkan Presslistnya Untuk mobil ILAM Yang paling Terendah Walaupun tampilannya Paling standar Tapi Kita bisa cek Mobil ini Sangat worth it Untuk kalian Yang Mobilitasnya itu Sangat tinggi Di perkotaan Misalkan Buat pergi ke kantor Berangkat ke sekolah Atau Misalkan Ke kampus Mobil ini Paling iret Karena Ini bisa 1 banding 16 sampai 17 Per liter Nah Gimana teman-teman Tertarik ya Sama ILATIPOM ini Teman-teman Tadi Harganya sudah saya sebutin Harganya Dan simulasi kredit CDP-nya mulai 5 jutaan Untuk persyaratan Kalian Kredit itu Gampang ya Kalian yang misalkan Karyawan Karyawan swasta Kalian itu cukup Melambarkan KTPP Suami istri Bukti kepemilikan rumah Dan tentunya Adalah Skrip gaji Dan kalau misalkan Kalian Usaha Maupun Kecil Atau Usaha Menengah Dan cukup Lampirkan Aja Surat Keterangan Usaha Dan itu Aja Dan kita Bantuin Kalau misalkan Kalian ada B-checking Ya bolehlah Kita ngobrolin Itu karena Cash-nya memang Agak berat Atau ada Call 3 Kalian pernah Ada history Apa Pengembalian Motor Gitu ya Atau kalian Pernah W.O Nah itu Cash-cash-nya memang Agak Harus Di Obrolin Dulu Teman-teman Jadi Kita Atau saya Nanti cek dulu Kira-kira Call-nya Berapa Jumlahnya Kemudian Motornya Apakah Betul-betul Hilang Atau Dibalikin Gelising Nah itu Pokoknya Ada cash-cash Untuk Untuk Lokasi Dilara kita Ada di Jalan Altisat 3 Raya Nomor 1 Akuluran Dilara Cina Kampung Melayu Jakarta Timur Untuk Kalian Yang misalkan Lari pemasaran Langsung aja Hubungin Nomor Yang Ilyas Yang Ada Di Bawah Ini Oke Kayaknya Segitu aja Kalau Tepuk 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 Selamat Tepuk 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 Terima kasih Wassalamualaikum